Chaotic Sword God Season 152, asal dari segala sesuatu. Mengenai masalah kesengsaraan tanpa batas, meskipun Jian Chen tidak mendapatkan jawaban dari Yang Mulia Feng, dia masih tidak bisa berhenti memikirkannya, dan sudah ada banyak kecurigaan. Karena sekarang, ada banyak pemikiran di benaknya yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya, yaitu Taizun yang lahir di dunia suci. Setidaknya, sejauh ini, ada beberapa yang mulia dalam sejarah yang dia tahu, dan Sirius Kuno hanyalah salah satunya. Dan di antara para Taizun ini, yang bisa diayakini adalah Taizun dari klan Bintang Kegelapan, yang dibunuh oleh Taizun dari klan Roh Kayu, dan termasuk dalam kategori kematian dalam pertempuran. Lalu, bagaimana yang mulia klan Roh Kayu bisa jatuh? Mungkinkah dia juga jatuh karena perang? Mari kita tidak berbicara tentang Taizun yang telah mengalami perang, tetapi dia juga mengenal beberapa Taizun dalam sejarah, dan tidak ada cerita pertempuran sengit yang diturunkan. Mengenai kematian mereka, tidak ada catatan di dunia suci. Tentu saja tidak menutup kemungkinan informasi ini hilang begitu saja, namun tentang misteri kejatuhan Taizun, jika hanya satu atau dua contoh saja yang hilang, tidak akan menarik perhatian. Tapi kecuali beberapa Taizun yang tewas dalam pertempuran, hilangnya sisa Taizun hampir menjadi misteri, yang harus dipikirkan. Setelah mencapai alam para dewa, Anda akan sepenuhnya menyingkirkan belenggu umur, dan benar-benar menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi, dan matahari dan bulan akan bersinar bersama. Mengapa Taizun yang lebih kuat, daripada alam dewa yang duduk? Untuk sementara, pikiran Jian Chen melayang di benaknya, tetapi karena yang mulia Feng tidak mengungkapkannya, dia tidak bisa memaksanya untuk bertanya. Saya melihat Jian Chen membalik tangannya, dan escape god armor yang rusak muncul dari udara tipis, cahayanya redup, dan itu tidak lagi memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang seharusnya dimiliki oleh artefak berkualitas tinggi. Armor dewa pelarian ini telah dicatat dalam banyak buku kuno di klan. Di era itu, itu sangat terkenal, hampir hanya di bawah artefak ilahi tertinggi. Melihat armor dewa pelarian di tangan Jian Chen, Feng Feng yang mulia tampak rumit. Pangkat dari Heavenly Escape God armor telah mencapai puncak dari artefak divine kelas atas. Pemilik sebelumnya adalah Jiu Xiong Tian dari alam awal tertinggi. Namun, aspek paling kuat dari armor ini bukanlah kekuatan pertahanannya, tetapi kekuatannya. Kemampuan menyembunyikan. Kemampuan semacam ini, kamu juga telah melihatnya dalam pembunuhan darah sebelumnya, tetapi hanya mengandalkan kekuatan pembunuhan darah, wajar saja jika tidak dapat menunjukkan kemampuan sebenarnya dari dewa pelarian secara ekstrim. Selain itu, armor God of Evasion telah rusak, jadi kamu kemampuan yang aku lihat hanya kurang dari 1% dari kemampuan divine armor ini. Keadaan sempurna dari Escape God armor, setelah tidak terlihat, bahkan sembilan surga dari alam awal tertinggi akan sulit ditemukan. Jian Chen, karena Anda akan kembali ke alam abadi, Escape God armor ini akan membawa Anda sangat membantu. Pada saat-saat kritis, itu bahkan dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit. Setelah mendengarkan deskripsi yang mulia Feng tentang Godly Armor, hati Jian Chen tiba-tiba menjadi panas. Senior Feng, Godly Armor telah rusak sedemikian rupa sehingga sulit untuk diperbaikikan. The Evangelion God Armor bukanlah artefak tingkat tinggi biasa. Tidak mudah untuk memperbaikinya. Namun, sulit bagi orang lain, tetapi jauh lebih mudah bagimu. Yang mulia Feng tersenyum misterius, matanya menatap Jian Chen, seolah-olah dia telah melihat melalui segala sesuatu tentang Jian Chen, langsung mengembun pada sumber kehidupan yang tersembunyi di tubuh Jian Chen. Sumber kehidupan, hal ini seharusnya tidak sulit untuk Anda lakukan. Yang mulia Feng menatap sumber kehidupan. Saat berikutnya, sumber kehidupan muncul dari atas kepala Jian Chen. Pada saat ini, itu tampak seperti bola hijau yang memancarkan cahaya menyilaukan, dan semua tekanan tertahan. Jangan pikirkan itu, itu tidak mungkin, aku terlalu lemah sekarang, sangat sulit untuk melakukan ini, tidak, aku tidak bisa melakukannya. Sosok ilusi dari roh alat muncul, dan nadanya adalah tegas dan tegas, penuh kewaspadaan. Mendengar komunikasi antara yang mulia Feng dan Qiling, mata Jian Chen bersinar dengan sedikit kejutan. Dia sudah mendengarnya, sumber kehidupan sepertinya bisa memperbaiki baju besi para dewa. Artefak juga dapat memperbaiki artefak. Jian Chen merasa luar biasa. Yang mulia Feng menunjukkan senyum yang berarti, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi kekuatan dunia dan secara paksa menyerbu ke dalam sumber kehidupan. Ah, kamu tidak bisa memasuki duniaku sesuka hati tanpa persetujuanku. Oh, kamu, kamu, kamu terlalu menggertak. Roh alat sumber kehidupan berseru. Langit dan bumi, mulai melawan dengan putus asa. Yang mulia Feng menjebak kekosongan ini dengan selaput janin dunia, dan semua nafas tentang sumber kehidupan diblokir, dan itu tidak menyebar keluar sama sekali. Saya melihat bahwa kekuatan dunia yang dia ubah secara langsung menembus semua perlawanan dari sumber kehidupan, secara paksa memasuki ruang batin sumber kehidupan, dan rohki penuh dengan keluhan, seolah-olah dia akan menangis. Sumber kehidupan saat ini hanya dalam keadaan lemah, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan masa kejayaannya, tentu saja, tidak dapat menahan invasi yang mulia Feng. Di ruang dalam sumber kehidupan, Yang mulia Feng berdiri di samping kolam kecil, menatap cairan di kolam. Kolam kecil ini hanya berdiameter 10 kaki, dan ada cairan spiritual putih susu di dalamnya, dan kedalamannya tidak bisa dilihat. Jian Chen berdiri di samping Yang mulia Feng, matanya juga menatap cairan spiritual di kolam, menunjukkan warna yang aneh. Roh artefak dari sumber kehidupan ditangguhkan di udara di atas cairan spiritual, dan membuka lengannya untuk memblokir di depan Yang mulia Feng dan Jian Chen. Jangan perhatikan di sini, aku pasti tidak akan setuju. Roh alat dari sumber kehidupan berkata dengan wajah dingin. Yang mulia Feng mengabaikan roh artefak dari sumber kehidupan, tetapi menjelaskan kepada Jian Chen, cairan spiritual di kolam disebut sumber segala sesuatu, ini adalah artefak tertinggi yang hanya dapat dilalui oleh sumber kehidupan melalui penyerapan. Langit dan Bumi, energi khusus yang terkondensasi dari miliaran esensi material. Energi ini mencakup segalanya, termasuk tumbuh-tumbuhan, emas dan batu, dan esensi material lainnya yang telah muncul di dunia. Oleh karena itu, sumber energi ini memiliki banyak fungsi, apakah itu alkimia atau alkimia, ia memiliki efek ajaib. Tetapi hal yang paling menakjubkan tentang itu bukanlah ini, tetapi kemampuan untuk memperbaiki artefak apapun di bawah artefak tertinggi. Mendengar bahwa yang mulia Feng adalah segalanya, jantung Jian Chen berdetak kencang, dan berkata, Senior Feng, apa maksudmu, biarkan Qi asal dari semua hal ini pergi untuk memperbaiki escape god armor. Mendengar ini, roh artefak sumber kehidupan tampak seperti kucing yang menginjak ekornya, melompat tiba-tiba, sangat bersemangat, tidak, sama sekali tidak, Jian Chen, Anda harus menyingkirkan ide ini sesegera mungkin, saya, saya tidak akan pernah menggunakan origin Qi dari semua hal untuk memperbaiki heaven escape god armor Anda. Begitu dia selesai berbicara, Qi Ling diam-diam melirik yang mulia Feng di sampingnya, dan tiba-tiba itu seperti bola yang kempes. Saya harus mengandalkan origin Qi dari semua hal untuk saya gunakan, jika Anda menggunakan origin Qi dari semuanya. Hal, orang juga akan sangat menderita. Sumber kehidupan, kamu membantuku memperbaiki heaven evading divine armor, dan aku akan memberimu sinar aura sejak awal, bagaimana? Jian Chen tiba-tiba berkata, Chaotic Sword God Chapter 3402, Daughter of the Supreme. Apa? Qi awal mutlak? Namun, ketika dia mendengar Qi awal mutlak, roh artefak dari sumber kehidupan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan ada keinginan tersembunyi di matanya. Hanya saja tidak langsung setuju, tetapi menjadi diam dan ragu-ragu. Qi awal memang sangat menggoda, tapi juga tidak rela kehilangan sumber Qi segala sesuatunya. Tidak bisakah kamu memberiku Qi asal dari segala sesuatu, dan kemudian memberiku Qi awal yang mutlak? Item spirit dari sumber kehidupan memandang Jian Chen dengan penuh semangat. Jian Chen hampir sangat gembira karena marah, dan wajahnya langsung pucat, dan dia mencibir, jika Anda ingin mendapatkan sinar origin Qi tanpa membayar apapun, apakah menurut Anda ini mungkin? Huff, siapa bilang orang tidak membayar, tapi mereka menjanjikanmu seratus ribu tahun. Kata sumber aura kehidupan menggembung. Kamu telah bersamaku selama seratus ribu tahun, tetapi aku juga berjanji untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik yang mengepungmu hari itu untukmu di masa depan, kata Jian Chen. Lalu apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu tidak akan memindahkan Qi asal saya dari semua hal untuk memberi saya Qi awal. Sumber Qi kehidupan Ling menginjak kakinya dengan tergesa-gesa, dan dapat dilihat bahwa itu benar-benar bersemangat untuk Qi dari awal. Adapun apakah Jian Chen bisa mendapatkan Qi awal mutlak, dia tidak ragu sama sekali. Karena ketika berada di dunia roh kayu, ia telah mengetahui dari mulut Ziking Jian Ling bahwa kuil awal mutlak telah mengakui Jian Chen sebagai tuannya. Itu mungkin tidak mempercayai Jian Chen, tetapi percaya pada roh bawaan seperti roh pedang Ziking. Dengan satu tangan, Jian Chen memegang Escape God Armor yang rusak dan menyerahkannya kepada sumber kehidupan, dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan Qi awal mutlak, hanya ada satu cara, dan itu adalah menggunakan Qi asal Anda. Untuk memperbaiki Escape God Armor. Kamu terlalu banyak menindas orang. Semangat sumber kehidupan tampak salah dan jatuh ke dalam situasi di mana sulit untuk memilih. Sumber kehidupan, seperti peluang besar seperti Qi pada awalnya, Anda juga harus memahami bahwa sekali Anda melewatkannya, akan sulit untuk menemukan kesempatan kedua, atau bahkan kesempatan kedua dalam hidup Anda. Jadi kali ini, kamu pasti bisa. Kamu harus memahaminya dengan baik. Lagi pula, kamu hanya perlu membayar beberapa origin Qi dari semua hal. Dan genesis Qi dari semua hal ini bukanlah hal yang tidak dapat diperbarui untuk Anda. Bahkan jika genesis Qi Anda habis, Anda dapat secara perlahan memadatkannya kembali di masa depan. Yang mulia Feng membuka mulutnya dan membujuknya. Tapi aku terlalu lemah sekarang, dan aku harus mengandalkan Qi asal dari semua hal untuk memulihkan diriku sendiri. Sumber kehidupan berkata dengan wajah pahit. Pada level Anda, origin Qi dari semua hal ini sudah dapat dibuang untuk Anda. Selain itu, Jian Chen masih akan mengandalkan kemampuan Anda di masa depan. Semakin kuat kemampuan Anda, semakin banyak bantuan yang akan Anda berikan kepada Jian Chen. Ini akan membantu kamu pulih. Kata yang mulia angin. Sumber kehidupan ragu-ragu untuk sementara waktu, dan tampaknya akhirnya membuat keputusan, dia menoleh dan bertanya pada Jian Chen, kapan Qi awal mutlak akan diberikan kepada aku. Mendengar ini, hati Jian Chen sangat gembira, dan dia telah melihat tanda-tanda pelepasan sumber kehidupan, dan segera meyakinkan, ketika kuil awal mutlak ada di tangan saya, saya akan segera memberikannya kepada Anda. Itu bagus, sebuah kata diselesaikan. Gigi perak sumber kehidupan digigit, dan segera menunjuk ke langit, dan saat berikutnya, di bawah kendali kekuatan tak terlihat, baju besi itu terbang langsung ke kolam, dan akhirnya tenggelam. Oleh cairan spiritual yang diubah oleh Qi asal dari segala sesuatu. Segera, seluruh kolam roh mulai mendidih, seolah-olah itu adalah air mendidih dari barbecue. Ada gelembung bergolak yang muncul, dan Qi asal dari semua hal di seluruh kolam roh berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Roh alat dari sumber kehidupan melihat ke kolam roh yang hampir keluar, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Feng senior, bisa kaki asal dari semua hal ini benar-benar memperbaiki armor dewa pelarian surgawi? Jian Chen bertanya dengan takjub, melihat linci di mana permukaan air turun dengan cepat. Itu tentu saja, karena sumber energi dari segala sesuatu dibentuk oleh esensi dari semua saat di dunia. Namun, yang disebut esensi ini hanya apa yang kita sebut. Jika di mata yang maha tinggi dari yang maha kuasa. Balap roh kayu, ini bukan inti dari miliaran bahan, tetapi vitalitas semua bahan. Makhluk tertinggi suku roh kayu telah menyadari hukum kehidupan tertinggi, jadi pemahamannya tentang kehidupan telah memasuki alam lain, dan banyak pandangan dan sudut pandang sangat berbeda dari kita. Di matanya, apalagi bunga dan pohon, bahkan satu pasir dan satu kerikil adalah sumber kekuatan yang meliputi langit dan bumi, dan mereka semua memiliki vitalitas. Bahkan semua jenis peralatan, apakah itu artefak suci, artefak suci, atau pil obat, tidak terkecuali. Mereka semua memiliki vitalitas unik mereka sendiri. Singkatnya, di mata orang itu, semua zat di langit dan bumi adalah makhluk besar atau kecil, kuat atau lemah, hanya tampilan bentuk kehidupan masing-masing, dan cara keberadaannya berbeda. Oleh karena itu, sumber kehidupan adalah sumber segala sesuatu yang terbentuk dengan menyerap esensi ratusan juta zat antara langit dan bumi. Untuk zat ini, itu juga setara dengan obat penyembuh. Tidak, karena harus dikatakan bahwa itu lebih kuat daripada obat penyembuh, itu bisa disebut tonik yang hebat. Karena sumber energi dari segala sesuatu tidak hanya dapat mengembalikan hal-hal yang rusak ke aslinya, tetapi bahkan meningkatkan banyak bahan. Penjelasan yang mulia Feng segera membuka cakrawala Jian Chen. Feng senior, bisakah bahan pemurnian juga ditingkatkan? Jian Chen bertanya dengan wajah penuh kejutan. Ada juga banyak jenis bahan pemurnian. Beberapa secara inheren tetap, dan peringkatnya tidak akan pernah berubah. Tetapi ada juga beberapa bahan pemurnian yang mengalami perubahan kualitatif karena berbagai faktor, membuat peringkatnya terus meningkat. Sumber ki dari segala sesuatu secara alami tidak banyak membantu bahan-bahan yang tingkatnya tetap. Tetapi jika sumber ki dari segala sesuatu digunakan untuk memolah bahan-bahan itu dengan ruang pertumbuhan, maka bahan ini setara dengan orang yang dapat menyerap kekuatan sumbernya. Seorang seniman bela diri yang berkultivasi akan terus menerobos dengan menyiram sumber segala sesuatu. Setelah penjelasan rincin oleh Yang Mulia Feng, Jian Chen akhirnya memahami betapa berharganya asal ki dari segala sesuatu. Asal ki dari segala sesuatu bukan hanya kekuatan penyembuhan untuk banyak materi, bahkan materi apapun antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kekuatan khusus yang dapat mempromosikan banyak materi. Tentu saja, itu tidak efektif untuk semua bahan dengan peringkat yang sama, ki asal dari semua hal yang diringkas oleh sumber kehidupan hanya dapat diterapkan pada peringkat artefak tingkat tinggi. Pangkat Skydun God Armor telah mencapai batas artefak tingkat tinggi. Untuk memperbaiki artefak tingkat tinggi seperti itu, origen ki dari semua hal yang perlu dikonsumsi secara alami sangat besar. Kali ini, sumber kehidupan telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir sumber energi dari segala sesuatu akan habis. Yang mulia Feng menatap lingci di mana permukaan air masih turun dengan cepat dan mengeluarkan perasaan yang rumit. Alat roh sumber kehidupan duduk di tepi kolam, dengan sepasang mata menatap dasar kolam roh dengan gugup dan telapak tangan mereka tampak berkeringat. Setiap kali level air lingci turun satu titik, jantungnya juga akan sedikit perih. Penampilannya saat ini, seperti gadis lugu yang telah diambil dari kekasihnya, dan air mata kesedihan akan mengalir keluar. Mata yang mulia Feng tertuju pada roh sumber kehidupan untuk sesaat, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Jian Chen, Jian Chen, kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan, jika lelaki tua itu tidak salah, dia akan itu harus menjadi putri tertinggi dari klan roh kayu. Roh alat dari sumber kehidupan adalah putri dari makhluk tertinggi klan roh kayu. Hati Jian Chen terkejut, matanya tiba-tiba tertuju pada roh alat, dan dia hanya merasa ketakutan. Chaotic Sword God Chapter 3403, Seamless Yang mulia Feng menghela nafas dan berkata dengan suasana hati yang rumit, meskipun lelaki tua ini belum pernah melihat putri klan roh kayu tertinggi, dan bahkan di beberapa buku klan, tidak ada sedikitpun berita tentang putri itu. Dari klan roh kayu tertinggi, saya tidak tahu apakah makhluk tertinggi dari klan roh kayu memiliki seorang putri. Karena era ketika makhluk tertinggi klan roh kayu ada sudah terlalu lama, dan klan abadi roh telah mengalami beberapa perubahan besar, mengakibatkan hilangnya banyak buku kuno, kehancuran-kehancuran, dan penghancuran banyak sejarah. Ini adalah debu dari langit berbintang, jadi sekarang apalagi klan peri roh kita, aku takut bahkan klan roh kayu itu sendiri tahu sedikit tentang sejarah masa lalu. Tapi dari penglihatan lelaki tua ini, fakta bahwa roh artefak dari sumber kehidupan adalah putri dari makhluk tertinggi klan roh kayu sudah tidak dapat dipisahkan. Suara venerable Feng penuh dengan desahan dan sentimen bergema lembut di telinga Jian Chen. Adapun Jian Chen, dia benar-benar terpana. Cairan spiritual yang berkurang mengungkapkan item spirit yang tertekan, dan sulit untuk tenang. Roh alat dari sumber kehidupan ternyata adalah putri dari makhluk tertinggi dari ras roh kayu. Berita ini terlalu sulit dipercaya baginya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang terjadi saat itu, dan apa alasannya, yang mengarah pada fakta bahwa daging dan darah dari makhluk tertinggi dunia yang bermartabat berubah menjadi artefak-artefak ilahi. Mungkinkah itu terkait dengan klan bintang kegelapan? Jian Chen tidak bisa tidak menebak bahwa makhluk tertinggi klan roh kayu mengendalikan hukum kehidupan dan merupakan kekuatan tertinggi yang penuh cinta. Situasinya, bahkan jika kegelapan star klan supreme telah jatuh, dunia kecil yang dihuni oleh dark star klan masih diblokir secara permanen oleh wood spirit klan supreme. Bahkan jika makhluk tertinggi dari klan roh kayu menghilang pada akhirnya, kekuatan yang dia tinggalkan di klan bintang gelap masih berubah menjadi gunung dua alam, dan melahirkan banyak binatang buas yang melahap kehidupan. Kebencian macam apa? Kebencian macam apa? Yang membuat klan roh kayu tertinggi yang selalu mencintai, setelah memenggal kepala klan bintang gelap, masih melakukan penindasan yang hampir dibantai terhadap keturunan klan bintang gelap. Mungkinkah itu benar-benar karena putri dari makhluk tertinggi klan roh kayu? Atau ada faktor lain yang terlibat? Waktu, banyak berita ada kesalahan dan kerugian, dan sulit baginya untuk menemukan jawabannya. Suara yang mulia Feng bergema di telinga Jian Chen lagi, tentang identitasnya, tolong jangan ungkapkan untuk saat ini, dia tampaknya telah kehilangan ingatannya, dan tidak dapat mengingat apapun tentang masa lalu, mungkin, dia hanya menyimpan sebagai kenangan. Dari sebuah artefak, Jian Chen menganggup diam-diam dan perlahan. Namun, dia tahu bahwa pasti ada alasan kuat mengapa putri dari makhluk tertinggi klan roh kayu akan menjadi roh artefak. Mungkin, makhluk tertinggi dari ras roh kayu melindungi putrinya dengan cara ini. Saat itu, ketika Taizun dari garis keturunan Marsial Sol dilenyapkan oleh 3.000 hukum, pada saat terakhir, dia juga memukul rekan daunnya sampai mati dengan satu telapak tangan, tetapi telapak tangannya tidak benar-benar ingin melenyapkan Taoismenya sendiri. A pendamping, tetapi semacam perlindungan untuk pendamping taunya. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu rencana psikologis Wu Hun Taizun saat itu, tetapi niatnya tidak sulit ditebak. Apakah Anda ingin memberi tahu yang mulia Feng tentang tangan besar yang diubah oleh 3.000 hukum? Jian Chen ragu-ragu sejenak, dan setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memilih untuk merahasiakan ini. Karena ini sangat mengejutkan dunia, bahkan orang sekuat Wu Hun Taizun dengan mudah dihancurkan oleh tangan besar hukum. Jika Anda memberi tahu berita itu kepada yang mulia Feng, itu hanya akan menambah tekanan pada hati yang mulia Feng. Titik. Sebaliknya, lebih baik tidak mengungkapkannya. Pada saat ini, tekanan kuat memenuhi udara, dan saya melihat bahwa di kolam yang berisiki asal dari semua hal, semua cairan spiritual di dalamnya telah habis, dan seluruh kolam telah benar-benar keluar. Dan di tengah kolam, armor dewa yang tampan tergeletak di sana dengan tenang, memancarkan cahaya yang pekat. Tidak, tidak, semua hilang, ki asalku dari semua hal hilang. Melihat kolam yang paling bawah, roh artefak dari sumber kehidupan mengungkapkan sepasang air mata dan akan menangis ekspresi. Hanya untungnya masih ada aura dari awal yang Jian Chen janjikan, yang membuat hatinya yang hampir ambruk sedikit lebih lega. Di sini, kamu berjanji padaku roh dari awal, kamu harus melakukannya, ham. Dengan gelombang roh sumber kehidupan, God of Evasion Armor yang tergeletak di dasar kolam segera terbang ke Jian Chen, dan dia melemparkannya dengan marah. Kalimat berikutnya, dan sosok itu segera menghilang. Jian Chen memegang Heaven Escape Divine Armor di tangannya, merasakan aura senjata Divine bermutu tinggi yang berasal dari Divine Armor, dan ada kegembiraan yang tak terselubung di hatinya. Dengan bantuan Heaven Escape God Armor, dan topeng ilusori Demon Clan, dan keduanya saling membantu, maka kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya akan benar-benar mulus. Segera setelah layar berubah, Yang Mulia Feng telah membawa Jian Chen kembali ke Clan Lingxian, dan berkata, meskipun Heaven Escape God Armor ini telah diperbaiki, perbaikannya hanya di permukaan, dan semangat artefaknya telah benar-benar menghilang. Di masa depan, jika Anda ingin mengerahkan kekuatan apapun dari baju besi ilahi ini, Anda harus mengandalkan kultivasi Anda sendiri untuk mendukungnya. Bukan hanya sangat enggan untuk mengendalikan artefak tingkat tinggi dengan basis kultivasi alam primordial, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Tapi kamu mengolah kekuatan kekacauan, dan menggunakan kekuatan kekacauan untuk mengendalikan kekuatan tinggi. Artefak kelas lebih baik daripada elemen primordial lainnya. Ini jauh lebih mudah. Setidaknya dalam jangka pendek, tidak akan ada situasi di mana energi tidak bisa mengikuti. Jian Chen mengangguk setuju. Meskipun terobosan tubuh kekacauan sangat intensif sumber daya, konsumsi kekuatan kekacauan juga sangat lambat. Satu titik kekuatan kekacauan setidaknya bisa sama dengan 10 poin, atau bahkan beberapa 10 poin kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat yang sama. Jika dia bertemu lawan yang seimbang di masa depan, dia juga bisa mengandalkan kegigihan kekuatan kekacauan untuk secara paksa menguras lawan. Jian Chen, cepat dan sempurnakan Heaven Escape God Armor. Selanjutnya, Jian Chen segera mulai menyempurnakan Heavenly Escape God Armor. Awalnya, dengan kekuatannya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaiki senjata ilahi tingkat tinggi tanpa roh artefak, tetapi dengan bantuan yang mulia Feng, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 7 hari untuk sepenuhnya menyempurnakan baju besi Dewa Duntian. Dan semua kemampuan dan metode menggunakan Heavenly Escape God Armor juga dikuasai olehnya. Dengan kilatan cahaya, saya melihat bahwa Heaven Escape God Armor telah menutupi tubuh Jian Chen, hanya sepasang mata yang terbuka. Saat berikutnya, Jian Chen mengaktifkan kemampuan penyembunyian Heaven Escape God Armor, dan seluruh orang menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah melarikan diri dari dunia. Yang mulia Feng mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, ya, meskipun tidak ada artefak untuk membantu, sehingga baju besi ini tidak takut pada kemampuan masa kejayaan, tetapi tingkat penyembunyian Anda saat ini, di bawah sembilan surga agung. Alam awal, hampir sulit. Jika Anda menemukan Anda, bahkan jika itu adalah sembilan surga dari alam awal tertinggi, orang biasa dapat menyembunyikannya. Jian Chen, coba pakai topeng itu lagi. Jadi, Jian Chen mengeluarkan topeng ilusori Demon Clan dan memakainya. Namun, begitu dia mengenakan topeng, mata yang mulia Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia merasakannya dengan hati-hati sebelum sampai pada kesimpulan, keduanya memang bisa saling melengkapi. Di langit, ada sangat sedikit yang bisa menemukanmu. Tentu saja, remisnya adalah kamu tidak bisa bertemu orang-orang seperti delapan orang bijak agung dan yang mulia Istana Sengtian. Chaotic Sword God Chapter 3404 Borowet Fruit Diam-diam, setelah mendengar evaluasi yang mulia Feng, Jian Chen diam-diam sangat gembira. Dengan bantuan Heaven Escape God Armor dan Topeng Ilusori Demon Clan, bukankah dia sekarang bisa berjalan bebas di bawah sembilan surga dari alam awal tertinggi? Tidak perlu khawatir ketahuan oleh pihak lain. Ini hanyalah kemampuan siluman yang sangat baik. Adapun pembangkit tenaga listrik dari sembilan surga yang sebanding dengan delapan orang bijak besar, itu bukan sesuatu yang bisa Anda temui jika Anda ingin bertemu dengan mereka. Lagi pula, di wilayah sebesar alam suci, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang bisa mencapai level itu. Mungkin, satu-satunya kelemahan dari mempertahankan keadaan ini adalah ia menghabiskan kekuatan kekacauan terlalu cepat. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya bahwa setelah perbaikan Escape God Armor, kemampuan Escape-escape-nya jauh lebih kuat daripada ketika itu rusak tidak ada lagi level di antara mereka yang membuat konsumsi Heavenly Escape God Armor jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tubuh kekacauan Jian Chen baru saja menyelesaikan terobosan, dan kekuatan kekacauan di dantiannya tidak banyak, jadi dia tidak berani mempertahankan keadaan melarikan diri untuk waktu yang lama dan segera mengakhiri tembus pandangnya, mengungkapkan sosoknya. Titik. Jian Chen, meskipun kamu memiliki Heaven Escape God Armor, kamu masih tidak bisa menganggapnya enteng. Lagi pula, banyak orang kuat di alam suci memiliki beberapa kemampuan khusus, dan kamu tidak dapat mengesampingkan keberadaan kemampuan khusus ini. Kemampuan tak terlihat, yang mulia Feng memperingatkan dengan serius. Terima kasih senior Feng telah mengingatkan saya, junior ini mengerti. Jian Chen segera mengepalkan tinjunya. Dia secara alami tahu ini. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa binatang dari kaisar serangga void, dan serangga void dilahirkan dengan kemampuan luar angkasa. Dia lebih menyadari ras yang sama, dan ada banyak di dunia suci. Apa yang terjadi saat itu sangat mendadak. Di dunia suci, kamu pasti memiliki banyak urusan yang belum selesai. Tapi sekarang Luo Tian memantau dunia suci setiap saat. Bahkan jika kamu memiliki topeng dan pelindung dewa, itu yang terbaik. Untuk tidak keluar sendiri. Selanjutnya, lelaki tua itu akan membawamu ke tempat lama untuk berjalan-jalan. Itu bisa dianggap sebagai penyesalan di hatimu. Aku hanya berharap ketika kamu meninggalkan alam suci di masa depan, kamu dapat memotong kengganan di hatimu. Hati dan pergilah. Bebas dan mudah. Begitu Yang Mulia Feng selesai berbicara, Jian Chen segera menyadari bahwa selaput janin dari dunia sekitarnya telah menjadi transparan. Pada saat ini, dia telah datang ke langit berbintang yang luas, dan tanah mengambang di depannya. Dia mengenali sekilas bahwa tanah besar ini adalah salah satu dari tujuh negara suci dunia suci, Sengsu. Yang Mulia Feng telah membawa Jian Chen ke Sengsu, tentu saja, dari luar, Yang Mulia Feng sendirian. Saat berikutnya, ketika layar berubah, mereka sudah memasuki keluarga Tianyuan. Junior melihat angin tertinggi. Di seluruh selaput janin di dunia, Jian Chen melihat banyak wajah yang dikenal di keluarga Tianyuan. Pada saat ini, mereka semua membungkuk hormat kepada diri. Yang Mulia Feng memasuki keluarga Tianyuan secara langsung, dia tidak menyembunyikan jejaknya, sehingga kedatangannya dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Tianyuan. Pada saat ini, semua anggota senior keluarga Tianyuan meletakkan segala sesuatu di tangan mereka satu demi satu, dan mereka yang mundur dan berkultivasi juga menerobos, dan datang berkunjung dengan hormat. Untuk kedatangan Yang Mulia Feng, para petinggi keluarga Tianyuan jelas santai saja, karena ini bukan pertama kalinya Yang Mulia Feng datang ke keluarga Tianyuan. Jian Chen diam-diam menyaksikan selaput janin dunia Yang Mulia Feng. Melalui selaput janin dunia, dia dapat dengan jelas melihat kemakmuran keluarga Tianyuan saat ini, serta banyak pejabat tinggi keluarga Tianyuan, dan bahkan banyak terabat dan teman. Siyu, Nubis, King Yixuan, Yang Lai, Gui Hai Yidao dan lainnya, banyak teman lama dan kerabat dari masa lalu muncul di matanya satu persatu. Terutama Nubis, setelah mengambil buah tertinggi Dewanaga, seluruh orang tampaknya dilahirkan kembali, garis keturunannya telah berevolusi lagi, dan napas tebal di tubuhnya sangat kuat di peringkat yang sama, dan hampir dapat menghancurkan semua tingkat kekuatan yang sama. Titik. Terutama di bagian atas kepalanya terdapat dua tonjolan yang terlihat seperti dua tanduk yang belum tumbuh. Menyaksikan kesejahteraan keluarga Tianyuan dengan matanya sendiri, senyum secara bertahap muncul di wajah Jian Chen. Dia tersenyum ringan dan bahagia, seolah-olah itu adalah sesuatu yang telah lama dia khawatirkan, dan akhirnya berakhir. Titik. Dari awal hingga akhir, Jian Chen tidak muncul, juga tidak muncul di bidang penglihatan siapapun. Tidak ada seorang pun di puncak keluarga Tianyuan yang tahu bahwa pada saat ini, Jian Chen berada di selaput janin dunia Yang Mulia Feng. Di dalam, dia melihat mereka dengan senyum di wajahnya. Yang Mulia Feng tidak tinggal di keluarga Tianyuan untuk waktu yang lama, dia hanya tinggal selama satu jam dan kemudian pergi, dan kemudian muncul di depan tempat suci di area pusat Sengsu, Kuil Seng Tian. Di dalam selaput janin dunia, Jian Chen menatap istana yang sudah dikenal di depannya, ekspresinya langsung menjadi sangat rumit. Melihat istana Seng Tian, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia benar-benar terlalu terhormat. Dia akrab dan tidak terbiasa dengan Zen Tai Jun, dan dia memiliki emosi yang sangat rumit. Emosi rumit semacam ini tidak semuanya dari keia, tetapi lebih dari mimpi yang dia alami di masa lalu yang mengartikan seratus tahun kehidupan biasa. Itu memang mimpi, tetapi bagi Jian Chen, itu adalah kehidupan yang berbeda. Ini adalah kehidupan impian yang hanya menjadi miliknya dan Tai Jun yang sebenarnya. Bebas khawatir, tidak menyesal. Jian Chen bergumam dengan suara rendah, dia memikirkan sepasang anak yang lahir dari pasangannya dalam mimpi, meskipun sepasang anak itu lahir dalam mimpi, sama saja. Itu salah, tetapi emosi yang dia bayarkan dalam mimpi itu nyata, dan tidak ada kepalsuan. Saya memberi penghormatan kepada Senior Feng, saya tidak tahu mengapa Senior Feng berkunjung kali ini. Suara tiba-tiba membangunkan Jian Chen, Jian Chen segera menekan semua pikiran yang mengganggu di kepalanya, dan segera menemukan sosok yang dikenalnya. Ini adalah jantung dari Yang Mulia Istana Sengtian. Di hadapan Yang Mulia Feng, dia tidak berani peduli, dia menahan semua cahaya ilahi, dan bertemu dengan wajah aslinya. Aku melihatnya melayang di udara mengenakan gaun putih panjang, wajahnya secantik peri di lukisan itu, dan dia memikat pedesaan dan kota. Sepasang mata besar gelap dan terang, mengungkapkan sedikit kedalaman, dan jika Anda melihat lebih dekat, tampaknya mengandung alam semesta yang luas, dengan evolusi jalur jalan, dan rotasi bintang-bintang di langit. Bahkan rambut hitam legam yang mencapai pinggangnya, ketika menari dengan lembut di angin sepoi-sepoi, sepertinya mengandung semacam jalan. Setiap gerakannya disertai dengan ritme dao besar, yang sepertinya menyeratkan kebenaran langit dan bumi. Orang tua itu ada di sini untuk menemukan Tuanmu. Yang Mulia Feng berkata kepada Yixin, nada suaranya sangat datar, dan kemudian matanya menyapu Yixin dan melihat langsung ke Istana Bisheng Tian di belakang, dan suara tua itu ditransmisikan langsung ke kedalaman. Istana Bisheng Tian, titik. Sungguh, lelaki tua itu memintamu untuk meminjam setengah dari buah keos dao. Mata indah Yixin tiba-tiba berkilat kaget, menatap Yang Mulia Feng dengan tatapan yang agak aneh. Beberapa waktu lalu, Yang Mulia Feng telah meminjam hampir semua keluarga kuno di dunia suci. Meskipun orang-orang di bawah tidak mengetahui berita ini, semua yang teratas semua pasukan telah mendengarnya. Supreme Yang Bermartabat benar-benar menundukkan wajahnya dan membuat langkah seperti itu, ini memang hal yang ironis, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, Yang Mulia Feng telah datang ke Istana Seng Tian lagi untuk meminjam buah keos dao. Untuk sementara waktu, Yang Mulia Istana Seng Tian merasa sedikit berantakan di hatinya. Chaotic Sword God Chapter 3405 Condition Di dalam Istana Seng Tian, aura yang luas dan megah memenuhi udara, dan saat berikutnya, sosok besar tiba-tiba muncul di atas Istana Seng Tian. Sosok ini sangat ilusi, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi sangat tinggi. Hanya duduk di sana bersila, tingginya puluhan ribu kaki, seolah-olah itu adalah dewa yang berdiri di atas langit, dengan sosok yang tak tertandingi. Kekuatan Ilahi Orang ini adalah penguasa Istana Seng Tian, benar-benar sangat terhormat. Kamu ingin buah keos dao? Suara acuh-ta'acuh Zen Tai Zun keluar. Meskipun wajah aslinya telah lama terungkap, pada saat ini, suaranya masih tidak dapat dibedakan dari pria dan wanita. Itu adalah suara jalan yang berisi semua ritme di dunia. Di dalam selaput janin dunia, mata Jian Chen tiba-tiba terfokus pada gambar ilusi dari Tai Zun asli, dan ekspresinya sangat rumit. Namun, pada saat berikutnya, selaput janin dunia menjadi kacau, dan Jian Chen telah kehilangan dunia luar dan sepenuhnya dilindungi oleh Yang Mulia Feng. Melihat selaput janin dunia yang telah menjadi kacau, Jian Chen menghela nafas ke dalam, dengan sedikit kehilangan. Dia tahu bahwa meskipun dia dilindungi oleh selaput janin dunia, dia tidak bisa menatap langsung ke Tai Zun, jika tidak, itu akan membuat pihak lain merasa emosional. Saat menghadapi Tai Zun Dao Kuno, dia sudah membangkitkan kewaspadaan dari Dao Tai Zun Kuno. Sekarang dia menghadapi Tai Zun asli yang lebih kuat, tak perlu dikatakan lagi. Oleh karena itu, bahkan jika Tai Zun yang asli hanya menunjukkan penampilan hukum, Yang Mulia Feng masih memilih cara teraman untuk menghalangi pandangan Jian Chen. Di luar, Yang Mulia Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata perlahan, perpaduan antara lelaki tua dan selaput janin dunia masih kekurangan sesuatu, jadi diperlukan setengah dari buah keos dao. Aku akan memberimu buah keos dao yang lengkap, tetapi kamu harus menjaga roh pedang Ziking Suangjian. Suara Tai Zun Zen Zen keluar. Mendengar ini, Yang Mulia Feng sedikit mengernyit dan berkata, pedang ganda Ziking akan memainkan peran yang lebih besar di tangan orang tua ini. Terlebih lagi, jika itu murni berdasarkan nilai, tukarkan buah keos dao dengan Ziking. Roh pedang dari kedua pedang itu masih jauh dari cukup. Sungguh, kamu bisa mengubah kondisinya. Ini satu-satunya syarat. Jika kamu tidak mau, Yixin, singkirkan tamu itu. Citra Dharma dari Tai Zun yang asli menghilang, dan dia segera mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Feng Senior, wajah Yixin menunjukkan sedikit permintaan maaf, dan dia dengan sopan memberi isyarat undangan kepada Yang Mulia Feng. Oh, itu benar, pinjam setengah dari buah keos dao dari orang tua itu, kecuali untuk pedang ganda Ziking, kamu bisa menyebutkan syarat lainnya. Juga, jika kamu meminjam buah hari ini, kamu mungkin tidak menyesalinya di masa depan. Yang Mulia Feng masih menolak untuk menyerah, karena di antara beberapa makhluk tertinggi di dunia suci saat ini, hanya Zen Tai Zun yang masih memiliki sisa buah keos dao. Di tangannya, titik, gulungan. Namun, jawaban untuk Yang Mulia Feng adalah karakter yang dingin. Mungkin dia mendengar keteguhan Tai Zun yang asli, Yang Mulia Feng diam-diam menghela nafas, dan harus berbalik dan meninggalkan Seng Su. Feng Senior, apakah Anda benar-benar membutuhkan buah keos dao? Di dalam selaput janin dunia, Jian Chen duduk bersila di tanah, menatap kehampaan yang kosong. Orang tua itu juga semacam alat sekarang. Secara alami, tidak perlu harta surgawi dan duniawi seperti buah keos dao, tetapi kamu memang membutuhkan ini. Setelah tubuh kekacauanmu dipromosikan, setiap kali kamu memadatkan kekuatan kekacauan, energi yang perlu kamu keluarkan. Itu bahkan lebih besar dari sebelum terobosan, konsumsi yang mengerikan, aku khawatir bahkan beberapa harta surga dan bumi tingkat menengah tingkat dewa tidak banyak berguna. Dan harta surga dan bumi tingkat tinggi tingkat dewa sangat langka di dunia suci. Jika kamu ingin mendapatkan banyak dari mereka dalam waktu singkat, kecuali jika kamu menghancurkan beberapa atau bahkan lusinan pasukan top. Tapi hal semacam ini, orang tua ini bisa melakukannya. Tidak bisa keluar. Oleh karena itu, untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan kekacauan di tubuhmu, satu-satunya cara yang bisa dipikirkan orang tua ini adalah buah dari kekacauan. Jika itu adalah buah dao yang kacau, itu secara alami akan meledakkan tubuhmu dan mati, tetapi jika itu setengah buah, itu akan memadatkan inti bagian dalam yang kacau di tubuhmu menjadi sempurna. Dia Istana Sengtian Tuan, Feng Zizun telah meminjam sumber daya dari seluruh dunia baru-baru ini, dan sekarang dia datang kepada Anda untuk meminjam buah keos dao. Apakah ini benar-benar masalah dengan selaput janin dunianya? Tanya. Sungguh Tizun duduk bersila di kehampaan, dikelilingi oleh cahaya jalan, sosoknya ilusi dan kabur, hanya suara dingin yang keluar, saya tidak tahu, dia telah berjalan di jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, apa yang akan terjadi di akhirnya, apalagi kita, aku takut dia bahkan tidak mengetahuinya sendiri. Dan sekarang dia berdiri di ketinggian yang sama dengan Wei Xi, menambahkan kekhasan selaput janin dunia, bahkan jika Wei Xi ingin menyimpulkan segala sesuatu tentang dia, itu tidak mungkin. Semua tindakan yang mulia Feng, kamu tidak perlu memperhatikannya. Dia adalah tipe orang yang berbeda, dan dia pasti memiliki beberapa kekurangan. Dengan satu hati, kamu bisa turun. Ya, guru, murid ini pensiun. Yixin membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, suara dingin Zentaizun datang lagi, Ziking Suangjian, biarkan dia tinggal bersamamu untuk saat ini. Setelah memecahkan bahaya tersembunyi dari alam abadi, kursi ini cepat atau lambat akan menggantikan Ziking Suangjian. Bawa kembali. Meskipun Ziking Suangjian tidak terlalu berguna untuk kursi ini, tapi inilah yang dia tinggalkan, bagaimana bisa jatuh ke tangan orang luar. Dengan bantuan kekuatan ilahi kaitian, jalan kelima dari kursi ini akan segera selesai. Yang Mulia Feng, saya tidak tahu apakah tubuh selaput janin dunia Anda dapat menahan lima jalan dari kursi ini. Selanjutnya, Yang Mulia Feng membawa Jian Chen kembali ke Yunzu, dia membungkus Jian Chen dengan selaput janin dunia dan berjalan bersama Jian Chen melintasi seluruh wilayah selatan. Kerajaan Ilahi Pingtian saat ini telah menjadi pusat perhatian di dunia suci, karena Yang Mulia Pangeran ke-9 dari Istana Sengtian sering duduk di Kerajaan Ilahi Pingtian, dan dari waktu ke waktu dia juga mengundang komandan para dewa Sengtian. Istana untuk datang, mengejutkan beberapa kekuatan luar. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Dalam kegelapan, ada orang yang lebih kuat di Yunzu yang diam-diam menjaga. Yang Mulia Feng membawa Jian Chen ke kota kekaisaran dinasti Pingtian, dan orang-orang datang dan pergi di jalan yang ramai. Namun, tidak ada yang bisa menemukan sosok Yang Mulia Feng. Karena Yang Mulia Feng tidak mengungkapkannya, tetapi menyembunyikan dirinya dalam kehampaan, tanpa menunjukkan nafas sedikitpun, keadaannya, bahkan jika dia sama dengan yang tertinggi, akan sulit untuk dideteksi. Saya melihat pemuda itu, orang ini adalah murid sejati, dan dia telah berkultivasi di alam surgawi ke-8 dari alam awal tertinggi. Dia telah tinggal di Yunzu selama bertahun-tahun, menjaga tempat ini secara rahasia. Mendengar suara itu, Jian Chen mengangkat matanya dan melihat bahwa di jendela sebuah restoran, ada seorang pemuda tampan duduk malas minum anggur. Layar berkedip, Yang Mulia Feng membawa Jian Chen ke Kabupaten Dongan lagi, tetapi hanya ada jurang maut yang tersisa. Yang Mulia Feng berkata perlahan, pada masa itu, saya benar-benar menggunakan pergelangan tangan yang menembus langit dan bumi untuk memindahkan seluruh kota kabupaten melintasi galaksi tak berujung ke Sengzu, dan reruntuhan Kabupaten Dongan ini dilestarikan dan diratakan. Dinasti Kekaisaran telah menjadi zona terlarang. Singkatnya, apakah itu Yunzu atau keluarga Tianyuan, Anda dapat yakin bahwa Anda telah benar-benar menepati janji Anda saat itu. Semua orang dan kekuatan yang terkait dengan Anda telah diberkati olehnya. Tentu saja, kecuali Gunung Wuhun, karena Gunung Wuhun sangat istimewa. Chaotic Sword God Chapter 3406, Wuhun Mountain Begitu dia mendengar Gunung Wuhun, Jian Chen langsung teringat beberapa saudara di garis keturunan Wuhun. Memikirkannya sekarang, setelah ia menjadi keturunan kedelapan dari garis jiwa bela diri, tampaknya alih-alih memberikan banyak kontribusi pada garis jiwa bela diri, ia juga menambahkan banyak masalah pada garis jiwa bela diri. Paling tidak, karena bisnisnya, semua anggota garis keturunan Wuhun mengambil tindakan untuknya beberapa kali, dan bahkan mengambil risiko besar beberapa kali. Dari awal hingga akhir, silsila Wuhun telah diam-diam membantunya tanpa pamrih, benar-benar memperlakukannya sebagai saudaranya sendiri, tanpa penolakan atau keterasingan sedikitpun, dan juga tanpa ada kepentingan yang tercampur di dalamnya. Feng Senior, saya ingin kembali ke Gunung Wuhun untuk melihat-lihat, kata Jian Chen. Gunung Wuhun, yah, tempat ini cukup istimewa. Bahkan yang maha tinggi tidak dapat melihat melalui kedalaman Gunung Wuhun, juga tidak dapat menembus dalam-dalam. Di Gunung Wuhun, Anda harus dapat bergerak bebas tanpa perlu yang lama. Manusia untuk melindungimu. Yang mulia Feng berkata, tetapi ketika kata-kata itu baru saja jatuh, Gunung Besar Gunung Wuhun telah muncul di depan Jian Chen. Hanya dalam satu pikiran, mereka melintasi langit berbintang yang tidak diketahui seberapa jauh, dan muncul di dekat Gunung Wuhun seperti teleportasi. Tampaknya tidak peduli bagaimana Wuhun-san bergerak di lautan bintang yang luas, itu tidak dapat menyembunyikan persepsi Taizun. Saat berikutnya, Yang mulia Feng maju selangkah, dan dia sudah menginjak tanah Gunung Wuhun, formasi pertahanan yang berat di seluruh Gunung Wuhun sama sekali tidak berguna di mata Yang mulia Feng. Karena Yang mulia Feng tidak menyembunyikan auranya, pemakaman jiwa dan yang lainnya sudah menyadarinya ketika dia pertama kali menginjakan kaki di Gunung Wuhun. Setelah dua nafas, dengan pemakaman jiwa sebagai kepala, tujuh keturunan garis keturunan jiwa bela diri muncul di depan Yang mulia Feng, dan mereka semua membungkuk dan memberi hormat kepada Yang mulia Feng. Dibandingkan dengan masa lalu, tujuh keturunan dari garis keturunan jiwa bela diri telah lama kehilangan semangat tinggi seperti dulu. Jelas, suasana hati mereka yang tertekan disebabkan oleh berita kematian Jian Chen. Di selaput janin dunia Yang mulia Feng, Jian Chen melihat pemakaman jiwa dan yang lainnya di depannya. Mereka yang sedikit terburu-buru tiba-tiba menjadi sangat damai, seolah-olah mereka telah kembali ke rumah mereka. Yang mulia Feng tidak berbicara, dia sedikit mengangguk pada pemakaman jiwa dan yang lainnya sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan dunia menyebar darinya, menutupi seluruh Gunung Wuhun dalam sekejap. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik di seluruh alam suci, termasuk beberapa makhluk tertinggi lainnya, tidak dapat memahami situasi di Gunung Wuhun. Tentu saja, meskipun Gunung Wuhun istimewa, tidak ada yang akan memperhatikannya sepanjang waktu. Setelah melindungi Gunung Wuhun, Yang mulia Feng akhirnya membuka selaput janin dunia dan melepaskan Jian Chen, yang telah bersembunyi di salju. Pemakaman jiwa, Chu Jian, Yue Hao, Yun Ziting, Su Qi, Bai Rufeng dan King Shan, mata mereka tanpa sadar melihat sosok yang berjalan keluar dari selaput janin dunia. Ketika mereka mengenali Jian Chen, semua orang tercengang, menatap Jian Chen dengan sepasang mata, otak mereka mengalami korsleting. Ada apa? Mungkinkah mataku kabur? King Shan menggosok matanya tanpa sadar, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang mulia, siapa anda, dan mengapa anda berpura-pura menjadi saudara laki-laki junior ke-8? Kakak perempuan kelima Jian Chen, Su Qi, segera mengerutkan kening, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Hanya karena Yang mulia Feng ada di depannya, dia harus dengan paksa menekan amarah di hatinya dan bertanya dengan tenang. Pemakaman jiwa, Chu Jian, dan Yue Hao semua mengerutkan kening dan menatap Yang mulia Feng dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tanpa kecuali, tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa orang di depan mereka adalah adik laki-laki ke-8 mereka. Karena mereka telah menerima berita konklusif, Jian Chen telah lama jatuh. Selain itu, ia tidak dibunuh oleh orang biasa, tetapi sebagai buah dao dari realitas sejati terhormat tertinggi, ia meninggal di tangan Yang Mulia Sejati-Sejati, sehingga menambahkan cara yang bagus menuju kehormatan sejati tertinggi. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat dari kematian seperti itu. Kalau tidak, Zhen Taizun tidak akan bisa memahami dao yang kejam dengan mengambil keuntungan dari situasi ini. Persepsi sukses yang kejam sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Melihat reaksi beberapa orang dalam garis keturunan Wuhun, Yang Mulia Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Jian Chen, Kamu bisa membicarakannya sendiri. Orang tua ini pertama-tama melihat sekeliling, ingat, jangan tinggalkan penghalang yang dibentuk oleh orang tua ini dengan kekuatan dunia. Begitu suara itu jatuh, sosok Yang Mulia Feng telah menghilang. Melihat tujuh saudara laki-laki dan perempuan yang berdiri di seberang, Jian Chen memiliki senyum bahagia di wajahnya, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berpikir, dan kekuatan rohnya tiba-tiba mengembun. Seni pemecah jiwa bela diri. Ini, bagaimana mungkin? Saudara muda kedelapan, itu benar-benar saudara muda kedelapan, saudara muda kedelapan tidak mati. Beberapa orang di pemakaman jiwa terkejut, dan mereka menatap Jian Chen dengan mata yang luar biasa. Ada miliaran teknik rahasia yang beredar di dunia suci, banyak teknik rahasia dapat mengubah nafas dan penampilan seseorang, tetapi satu-satunya hal adalah tidak ada teknik rahasia yang dapat diubah atau ditiru. Itu adalah kekuatan jiwa bela diri. Karena kekuatan jiwa bela diri adalah jenis kekuatan yang dimiliki oleh silsilah jiwa bela diri saja, tidak seorang pun kecuali silsilah jiwa bela diri yang dapat memiliki kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, jika keturunan dari garis keturunan seni bela diri ingin mengkonfirmasi identitas mereka satu sama lain, metode ini sangat sederhana, dan mereka hanya perlu menggunakan kekuatan seni bela diri. Sekarang, Jian Chen telah langsung menggunakan teknik rahasia seni bela diri, sehingga identitasnya secara alami tidak perlu dipertanyakan. Setelah mengetahui bahwa Jian Chen masih hidup, semua orang di garis seni bela diri sangat gembira, dan segera menurunkan kewaspadaan mereka dan berkumpul di sekitar Jian Chen, mereka semua sangat gembira. Kakak-kakak, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda, tetapi berita bahwa saya masih hidup tidak dapat diketahui dunia luar. Oleh karena itu, demi keselamatan, mari masuk ke dalam dan berdiskusi secara detail. Saran Jian Chen Hahaha, oke, ayo pergi ke Gunung Muhun dulu. Sejujurnya, kakak senior benar-benar sangat penasaran. Di bawah bentuk yang buruk, kakak muda, bagaimana kamu bisa bertahan? Bahkan Taizun yang asli tertipu. Pemakaman jiwa tertawa, dan saat berikutnya, sosok beberapa dari mereka tiba-tiba menghilang di Gunung Muhun. Segera setelah mereka menghilang, sosok yang mulia Feng muncul di sini, mengerutkan kening dan merasakannya dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak bisa merasakan kemana mereka pergi, dan tidak ada jejak. Mencari. Dan Gunung Muhun ini, bahkan Kaisar Kuno tidak memiliki cara untuk mengambilnya, mereka tidak dapat mengambilnya, mereka hanya dapat membiarkannya berkeliaran tanpa tujuan di langit berbintang. Saya hanya tidak tahu bagaimana Gunung Muhun ini muncul. Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan tempat yang menghilang? Di dalam Gunung Muhun, Jian Chen dan tujuh orang lainnya duduk di tanah satu demi satu, menceritakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Jian Chen tidak menyembunyikan apapun tentang silsilah jiwa bela diri. Dia tidak hanya memberi tahunya tentang perjalanannya ke dunia roh kayu, tetapi dia juga mengungkapkan sumber kehidupan yang dia peroleh dari artefak tertinggi klan roh kayu. Setelah mendengarkan Jian Chen menceritakan pengalaman ini, tujuh keturunan garis seni bela diri menghela nafas, terutama ketika mereka mendengar bahwa Jian Chen telah memperoleh sumber kehidupan, mereka bahkan lebih bahagia untuk Jian Chen di hati mereka. Dari hati. Kali ini, Jian Chen berkomunikasi dengan beberapa keturunan silsilah seni bela diri selama tiga hari tiga malam. Selama periode ini, dia mengungkapkan banyak informasi penting yang baru dia kuasai sejauh ini dan silsilah seni bela diri belum diketahui. Ketika banyak berita rahasia jatuh ke telinga orang-orang penguburan jiwa, mereka semua menyebabkan beberapa orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, tetapi lebih dari itu adalah keterkejutan dan ketakutan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pagoda cahaya suci dari kuil cahaya sekarang telah menjadi milik saudara junior ke-8. Ini luar biasa. Sayang sekali pagoda cahaya suci dikunci di kuil cahaya oleh Yang Mulia Taois Kuno. Kecuali Yang Mulia Taois Kuno menghapus formasi, itu tidak dapat diambil sama sekali. Jika tidak, Anda dapat mengambilnya keluar dan bermain. Perubahan kepemilikan pagoda cahaya suci membuat beberapa orang di garis wuhun sangat bersemangat. Meskipun pagoda cahaya suci ada di tangan Jian Chen, melihat ekspresi orang-orang di garis keturunan wuhun, tampaknya cahaya suci pagoda telah jatuh, tampaknya berada di tangannya sendiri. Pada saat yang sama, tujuh orang dalam garis keturunan jiwa bela diri juga terkesan dengan kemampuan Jian Chen di hati mereka, dan tanpa diduga, mereka menggantikan roh artefak pagoda cahaya suci tanpa menyadarinya. Kemampuan seperti itu bisa dikatakan melawan langit. Melihat seluruh dunia suci, berapa banyak orang yang bisa melakukannya. Beberapa saudara dan saudari senior, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang sejarah garis keturunan jiwa bela diri. Jian Chen tiba-tiba berbicara, dan mulai menjelajahi kisah garis keturunan jiwa bela diri yang telah meninggal. Setelah mendengar ini, beberapa orang dari pemakaman jiwa tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, mereka mengingat sejenak, dan kemudian pemakaman jiwa berkata, meskipun kita tahu sedikit tentang sejarah wuhun, kita tidak tahu banyak, bagaimanapun, banyak kuno buku telah hilang, dan warisan garis seni bela diri kita telah terputus berkali-kali. Tapi saudara junior ke-8, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Ekspresi Jian Chen tiba-tiba menjadi serius, dia melirik ruang di dalam gunung wuhun, merenung sejenak, dan kemudian perlahan berkata, dalam sejarah garis keturunan wuhun kita, telah ada seorang taizun, seorang master yang hebat. Anda tahu tentang peristiwa saman itu? Mendengar ini, pemakaman jiwa mengerutkan kening, tidak hanya dia, tetapi bahkan Cu Jian, Yue Hao, Yun Ziting, Su Qi, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Kami tahu sedikit tentang hal-hal yang sudah lama sekali. Kami hanya melihat beberapa kata di buku-buku kuno. Saudara muda ke-8, sangat bagus bahwa Anda tiba-tiba terlibat dalam hal-hal yang sudah lama sekali. Apakah Anda tahu sesuatu? Apa? Cu Jian bertanya dengan curiga. Saudara muda ke-8, Apakah Anda menemukan sesuatu melalui menara cahaya suci? Apakah Anda tahu sesuatu tentang wuhun taizun? Yue Cao menatap Jian Chen, menunjukkan sedikit kegembiraan dan antisipasi, tetapi lebih dari kejutan bagikan minat dan rasa ingin tahu. Tanpa alasan, Jian Chen tiba-tiba mulai bertanya tentang perbuatan yang maha tinggi dalam silsilah seni bela diri. Jian Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa saudara dan saudari senior, saya tahu beberapa hal dari pagoda cahaya suci. Masalah ini terlalu mengejutkan. Saya tidak berencana untuk memberi tahu Anda secepat ini, tetapi saya khawatir itu jika saya tidak memberi tahu Anda sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Jadi, mengambil keuntungan dari pengembalian ini, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu, tanpa syarat apapun. Selanjutnya, Jian Chen sepenuhnya memberi tahu pemakaman jiwa dan yang lainnya tentang pemandangan yang dilihatnya melalui roh artefak pagoda cahaya suci, tanpa membuat reservasi apapun. Karena dia akan meninggalkan dunia suci untuk pergi ke dunia abadi, perjalanan ke dunia abadi tidak terbatas, dan bahkan dia tidak tahu berapa banyak risiko yang tidak diketahui yang ada. Dia takut bahwa begitu dia pergi, dia tidak akan pernah kembali, jadi dia tidak ingin hal rahasia yang dia tahu menghilang begitu saja ke dalam debu. Seperti yang diharapkan, ketika pemakaman jiwa dan yang lainnya mendengar adegan kematian Wuhun Taizun, mereka semua terkejut, hati mereka membeku, tubuh mereka menegang, dan wajah mereka langsung pucat. Bahkan pemakaman jiwa, Chujian, dan Yue Chow, tiga pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat ke sembilan alam primordial, merasa kedinginan di punggung mereka dan berkeringat di kepala mereka. Apa yang dikatakan Jian Chen benar-benar terlalu menakutkan dan menakutkan. Tangan besar yang diringkas oleh tiga ribu hukum turun dari langit, dan langsung memusnahkan Wuhun Taizun. Wuhun Taizun sangat kuat, dia tidak memiliki perlawanan di depan tangan besar itu, dan dia tidak bisa menahan bahkan satu gerakan pun. Itu adalah makhluk tertinggi dari sebuah dunia, dan itu juga adalah yang tertinggi yang menakutkan yang tak terkalahkan di langit berbintang, dan sebagai hasilnya, dia mati tanpa perlawanan. Jika kata ini tersebar, siapa yang berani mempercayainya di enam alam hari ini? Bagaimanapun, Taizun sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi saat ini, mereka ada seperti jalan surga, dan mereka hampir maha kuasa. Akibatnya, dia jatuh dalam satu gerakan, siapa yang bisa percaya bahwa makhluk tertinggi alam bisa begitu rapuh? Delapan keturunan dari garis keturunan jiwa bela diri, salah satunya adalah makhluk tertinggi langit dan bumi, dan tujuh lainnya semuanya berasal dari sembilan surga dari alam awal tertinggi. Barisan yang begitu kuat, bahkan jika dihancurkan, itu akan dimusnahkan. Sahabat Dao dari Wuhun Taizun juga seorang Taizun dengan jalan yang lengkap. Akibatnya, kedua Taizun akan musnah ketika mereka bertemu satu sama lain. Ini, ini, ini pasti tidak benar. Apa keberadaan telapak tangan yang diringkas oleh 3.000 jalan? Apakah benar-benar ada keberadaan yang menakutkan antara langit dan bumi, dan apakah Anda telah menyadari 3.000 jalan yang lengkap? Semua orang di garis keturunan seni bela diri terkejut dan kehilangan akal, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tian Chen mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, selain itu, ada juga Gunung Wuhun di mana kita berada. Beberapa saudara dan saudari senior, saya pikir kita semua meremehkan Gunung Wuhun. Tidak, karena kita tidak pernah benar-benar mengenali Gunung Wuhun. Beberapa orang di garis keturunan Wuhun memandang Tian Chen dengan tatapan kosong, dan mereka masih belum pulih dari adegan mengerikan ketika Wuhun Taizun jatuh. Gambar yang saya lihat, Gunung Wuhun masih utuh di bawah serangan tangan besar yang dibentuk oleh 3.000 hukum, tetapi Gunung Wuhun pada waktu itu sedikit berbeda dari sekarang. Gunung Wuhun saat ini memiliki lapisan material yang tebal di permukaan, membentuk formasi batuan saat ini. Oleh karena itu, Gunung Wuhun yang kita lihat dari luar belum pernah menjadi Gunung Wuhun yang sebenarnya. Lokasinya adalah Gunung Wuhun yang sebenarnya. Tian Chen berkata, sambil terus melihat sekeliling, matanya dalam. Orang-orang penguburan jiwa terdiam satu per satu, dan setelah waktu yang lama, mereka menekan kengerian di hati mereka, dan berkata dengan ekspresi yang rumit, di Gunung Wuhun kami, selama Anda adalah penguasa sembilan surga dunia. Alam awal tertinggi, Anda dapat melakukannya. Masuk sesuka hati, Taizun, bahkan jika Anda ingin datang, Anda dapat pergi jika Anda mau. Tetapi tidak ada pengecualian, apakah itu mereka yang berada di sembilan surga dari awal tertinggi alam, atau Taizun yang telah menyadari hukum tertinggi, mereka hanya bisa berada di Gunung Wuhun. Di permukaan, mustahil untuk memasuki Gunung Wuhun sama sekali. Sekarang setelah penjelasan dari saudara junior ke-8, saya akhirnya mengerti bahwa yang asli di luar Gunung Wuhun hanyalah formasi batuan yang telah terbentuk secara bertahap dari waktu ke waktu. Gunung Wuhun yang sebenarnya, kecuali keturunan dari garis keturunan Wuhun kami, tidak ada yang bisa masuk. Jian Chen merenungkan, mungkin, itu bukan formasi batuan yang terbentuk selama bertahun-tahun, atau mungkin zat yang energi dari Gunung Suci bocor dan perlahan-lahan berevolusi. Tetapi apakah itu formasi batuan atau dibentuk oleh energi Gunung Suci, itu tidak masalah. Yang penting adalah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Gunung Suci. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Beberapa orang di pemakaman jiwa terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut. Iya, masih ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Gunung Wuhun, tetapi tempat itu seharusnya hanya bisa dimasuki karena sembilan keturunan berkumpul bersama. Atau, jika ada seorang Taizun dalam garis keturunan Wuhun kami, ditambah tujuh Taiziji Jiu Xiong Tian, hal yang sama juga bisa terjadi. Tercapai, masuk secara paksa, Jian Chen merenung. Kami hanya tahu bahwa ketika ada sembilan keturunan dari garis keturunan seni bela diri kami, kami akan mengantarkan dunia makmur yang tak tertandingi, yang akan memungkinkan kami untuk memiliki kepercayaan diri untuk tidak takut pada Taizun. Adapun apa yang tersembunyi di dalamnya, itu belum pernah dicatat dalam klasik. Suci berkata dalam keadaan kesurupan, kembalinya adik laki-laki kali ini, tetapi dampak pada hati beberapa dari mereka benar-benar tidak kecil. Sepertinya kita perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Gunung Wuhun lagi. Pemakaman jiwa mengusulkan. Berita tentang Gunung Wuhun yang dibawa oleh adik laki-laki kali ini benar-benar telah menumbangkan pandangan kita sebelumnya tentangnya. Kali ini, kita harus lebih berhati-hati dari sebelumnya, kata Cu Jian hati-hati. Titik. Ya, saya setuju dengan ini, mari kita lakukan inspeksi karpet Gunung Wuhun. Beberapa keturunan dari garis keturunan Wuhun dengan cepat mencapai kesepakatan, dan kemudian mereka berdelapan berkumpul dan mulai melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan cermat terhadap Gunung Wuhun. Pinggiran Gunung Wuhun langsung ditinggalkan oleh mereka, karena dari ucapan Jian Chen, mereka sudah tahu bahwa sama sekali tidak ada Gunung Wuhun, melainkan formasi batuan yang terbentuk seiring waktu. Di daerah formasi batuan ini, selama basis budidaya mencapai tingkat atas pembangkit tenaga listrik, mereka akan datang dan pergi jika mereka mau, tanpa nilai eksplorasi apapun. Selain itu, setelah mengetahui penampilan sebenarnya dari Gunung Suci dari Jian Chen, garis keturunan Wuhun membuat divisi regional Gunung Wuhun. Saat ini, Gunung Wuhun untuk sementara dibagi menjadi tiga area oleh mereka, area lapisan pertama, yang merupakan formasi batuan terluar. Area kedua adalah kedalaman Gunung Wuhun yang hanya bisa dimasuki oleh garis keturunan Wuhun, area ini dapat memblokir Taizun dari luar. Area ketiga adalah inti sebenarnya dari Gunung Suci, tempat harta karun disembunyikan. Selain area tingkat pertama, yang disebut area tingkat kedua sebenarnya hanya beberapa gua tempat Anda bisa terlibat. Jian Chen dan yang lainnya pertama kali datang ke Tanah Suci Jiwa Beladiri, sebuah gua di mana banyak posisi spiritual leluhur berbaris. Setiap posisi spiritual mewakili keturunan yang telah muncul dalam sejarah garis keturunan Jiwa Beladiri. Dari zaman kuno hingga saat ini, garis keturunan seni Beladiri telah diturunkan selama beberapa generasi, dan ada ribuan posisi spiritual yang disertakan di sini. Dan di sini hanya sebagian, ada banyak nenek moyang dari garis keturunan seni Beladiri, karena berbagai alasan, nama mereka tidak muncul di sini. Tapi ketika mata Jian Chen menyapu ke posisi spiritual ini lagi, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Karena di bagian bawah posisi spiritual ini, dia melihat namanya. Saya tidak tahu kapan, dia benar-benar menjadi salah satu dari banyak posisi spiritual ini. Hei, hei, pada awalnya kita semua berpikir bahwa saudara laki-laki junior ke-8 telah jatuh, jadi kami menempatkan saudara junior ke-8 pada posisi spiritual, saudara senior akan pergi untuk menurunkannya, dan kemudian pergi untuk menjatuhkannya. King San mencibir, dan segera melangkah maju untuk mengambil roh Jian Chen diganti. Selanjutnya, beberapa orang membungkuk dalam-dalam pada posisi spiritual ini, dan kemudian mulai dengan hati-hati memeriksa setiap bagian gua. Kali ini, inspeksi jelas lebih berhati-hati daripada yang sebelumnya, dan tidak ada sudut yang tersisa, dan saya berharap menemukan sesuatu. Tidak ada yang ditemukan di sini, ayo pergi ke tempat berikutnya. Setelah beberapa jam, mereka pergi dari sini dan pergi ke setiap tempat di gunung uhun tempat mereka bisa menginjakan kaki. Sebelum mencapai suatu tempat, mereka akan melakukan pemeriksaan yang sangat rincin pada setiap dinding batu dan setiap tanah. Akhirnya, mereka sampai di tempat yang kaya akan batu roh. Posisi ini juga merupakan area terdalam yang bisa mereka injak di gunung uhun. Ini adalah tempat terakhir. Jika kita bahkan tidak menemukannya di sini, itu hanya berarti bahwa dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat menjelajahi potensi sebenarnya dari gunung uhun. Di tanah, pemakaman jiwa berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah pencarian yang cermat, mereka masih tidak menemukan sedikitpun, yang membuat mereka merasa sedikit tersesat. Mata Jian Chen terfokus pada gua ini, dan sedikit keraguan muncul di antara alisnya, dia menemukan bahwa gua ini persis sama dengan ketika dia pertama kali datang ke gunung uhun, dan tidak ada perubahan. Beberapa kakak laki-laki, kakak perempuan, bukankah kamu sudah berkultivasi selama ini? Jian Chen bertanya tanpa sadar. He he, adik laki-laki kedelapan mengacu pada batu roh di sini, kan? Tentu saja, kami mengandalkan batu roh ini untuk berkultivasi selama tahun-tahun Anda pergi, tetapi batu roh di sini agak istimewa, tidak peduli berapa banyak dari kita. Ada dalam kultivasi kita, konsumsilah, itu akan pulih dengan sendirinya. Bahkan jika beberapa dari kita mengkonsumsi banyak batu roh dalam waktu singkat, itu hanya perlu menunggu sebentar dan akan pulih seperti sebelumnya. King Shan memegang roh ungu di tangannya Xi, tersenyum pada Jian Chen. Tatapan Jian Chen jatuh pada batu jiwa bela diri. Pada saat ini, batu jiwa bela diri yang digali oleh King Shan dengan cepat kehilangan kekuatan jiwa bela diri, dan kekuatan jiwa bela diri yang terkandung di dalamnya kembali ke dinding batu sebelum ditambang. Titik. Setelah batu jiwa bela diri digali, kekuatan jiwa bela diri akan hilang tak terkendali, jika diambil dari gunung jiwa bela diri, tingkat kehilangan akan lebih cepat. Karena itu, batu roh tidak bisa dibawa keluar dari gunung roh sama sekali. Saudara muda kedelapan, karena Anda masih lemah pada awalnya, informasi tentang batu roh tidak diungkapkan kepada Anda. Faktanya, batu roh kami, seperti kristal suci di alam suci, juga memiliki nilai. Seperti kakak senior, batu roh di tanganku memiliki kualitas terendah. Di kedalaman dinding batu, ada batu roh dengan kualitas lebih baik. Namun, karena dinding batu di sini memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, The Martial ini batu jiwa jauh di dalam dinding batu pada dasarnya hanya dapat diakses oleh kakak senior, kakak senior kedua dan kakak senior ketiga. King San menjelaskan kepada Jian Chen. Mata Jian Chen sedikit berbinar dan berkata, Jadi, tempat ini benar-benar tidak biasa. Kakak senior, kakak senior kedua, kakak senior ketiga, saya tidak tahu seberapa jauh Anda bisa pergi ke dinding batu. Itu hanya dalam jarak dua kaki. Di tempat-tempat yang kedalamannya dua kaki, meskipun batu roh akan sedikit lebih murni daripada di luar, itu jauh dari mencapai efek perubahan kualitatif. Adapun dua kaki di luar, dengan kemampuan kita saat ini, kita tidak bisa pergi ke sana. Karena kami terus memperdalam dengan menyerap kekuatan jiwa bela diri di batu jiwa bela diri, menggalis satu bagian dan menyerap satu, dan secara bertahap bergerak maju. Semakin dalam jaraknya, semakin cepat kecepatan pemulihan batu jiwa bela diri. Untuk memperlambat pemulihan batu jiwa bela diri, kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyerap kekuatan roh. Oleh karena itu, di ruang setelah dua meter, kecepatan pemulihan batu roh telah menyusul kecepatan penyerapan kami, jadi kami tidak bisa masuk lebih dalam. Kata Chu Jian. Lalu jika kamu tidak menyerap batu roh dan menggalil langsung ke kedalaman, bisakah kamu menggalil langsung di sana? Kata Jian Chen. Tidak, pemakaman jiwa menggelengkan kepalanya, kami sudah mencobanya sejak lama. Jika batu jiwa bela diri yang digali tidak menyerap kekuatan jiwa bela diri di dalamnya, maka kekuatan jiwa bela diri ini akan kembali ke tempat semula. Percepat Kekuatan Penyembuhan Diri Dari Dinding Batu Untuk memperlambat kecepatan penyembuhan diri dari dinding batu, cara terbaik adalah dengan menyerap batu roh yang digali. Jadi, jika kamu ingin masuk lebih dalam, hanya ada satu cara saat ini, dan itu adalah menyerap kekuatan roh bela diri sebaik mungkin. Mendengar kata-kata ini, Jian Chen jatuh ke dalam perenungan, kemampuan pemulihan yang aneh dari batu Uhun menjadikannya tempat paling ajaib di gunung Uhun sejauh ini. Karena mereka telah memeriksa area lain di gunung Uhun, ruang di banyak tempat diperbaiki dan tidak dapat digali sama sekali. Kekuatan dinding batu di sekitarnya mengerikan, apalagi mereka, bahkan jika mereka adalah orang yang lebih kuat, saya khawatir mereka bisa te. Sakiti itu sedikit pun. Hanya tempat di mana batu roh diproduksi yang dapat terus menggali lebih dalam. Setelah berpikir dua kali, Jian Chen memikirkan beberapa berita yang telah dia pelajari dari roh artefak menara cahaya suci. Di era ketika Uhun Taizun hidup, Uhun Taizun telah memasuki bagian terdalam dari gunung suci beberapa kali dan mengeluarkan beberapa barang berharga dengan nilai yang sangat tinggi. Artefak super yang disempurnakan oleh Taizun Tau Kuno sekarang, metode pemurnian adalah salah satu item yang dibawa Uhun Taizun dari bagian terdalam gunung Uhun. Namun, di inti gunung suci, bahkan dengan kekuatan Uhun Taizun yang tak terkalahkan yang melintasi langit berbintang, dia tidak dapat menerobos sendirian dengan kemampuannya sendiri, dan dia harus memiliki tujuh basis kultifasi lain yang jauh lebih rendah dari kekuatan Uhunnya. Warisan, Kerjasama Taizun dari silsilah Uhun mampu memusnahkan tubuh dan jiwa para sahabat Tau yang juga Taizun dengan satu telapak tangan. Oleh karena itu, kekuatan Uhun Taizun sudah pasti jauh lebih kuat dari Taizun biasa, setidaknya itu jauh. Dari yang sebanding dengan Taizun yang telah memahami satu atau dua jalan besar. Oleh karena itu, masuk akal bahwa jika Anda benar-benar membutuhkan kekuatan besar untuk melakukan sesuatu, bahkan jika Anda menambahkan tujuh pembangkit tenaga listrik lapisan sembilan Taishi Rilem, itu juga sulit untuk dibentuk. pertandingan dengan kekuatan Uhun Taizun. Tapi dia membutuhkan kerjasama tujuh orang lainnya untuk memasuki bagian terdalam gunung Uhun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk memasuki bagian terdalam gunung Uhun bukanlah kekuatan yang kuat, tetapi jumlah pewaris garis keturunan Uhun. Jian Chen jatuh ke dalam kontemplasi, matanya melihat bola balik pada batu roh yang tertanam di dinding batu di sekitarnya, cahaya di matanya berkedip, dan dia berpikir dengan serius. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin, kita bisa mencobanya bersama, karena kita telah mencari di seluruh gunung, tetapi ini adalah satu-satunya yang agak tidak biasa. Area inti sebenarnya dari Gunung Jiwa, lorong itu ada di sini. Hah? Mungkin, kita bisa mencoba arai besar roh bela diri, karena hanya arai besar roh bela diri yang dapat menggabungkan kekuatan kita semua. Pemakaman Jiwa Merenung Pikirkan dan Lakukan, dan delapan keturunan garis seni bela diri segera membentuk formasi seni bela diri. Segera, dalam semburan cahaya yang melesat ke langit, badai energi yang kuat meletus di gua ini yang kaya akan batu roh, dan paksaan yang mengerikan menyebar. Kekuatan delapan dari mereka telah dihubungkan bersama melalui formasi roh. Kekuatan delapan penerus besar bersatu, membuat susunan roh bela diri yang mereka lempar kali ini jauh lebih kuat daripada kombinasi tujuh penerus besar. Dengan partisipasi saudara junior ke delapan kali ini, kekuatan pembentukan roh telah melampaui waktu sebelumnya. Kekuatan saya saat ini sama sekali tidak takut pada pembangkit tenaga listrik tingkat kelima dari alam awal besar. Tidak sulit untuk memotongnya. Surga kelima, merasakan kekuatan agung yang dibawa oleh formasi besar, pemakaman jiwa tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan keras. Mendengar ini, termasuk Jian Chen, beberapa orang menunjukkan senyum gembira. Karena semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi pula kemampuan mereka untuk melindungi diri. Meskipun ada Gunung Suci sebagai tempat peristirahatan, Gunung Suci itu tidak maha kuasa, jika tidak, dalam sejarah garis keturunan seni bela diri, tidak akan ada begitu banyak akhir tragis dari kehancuran total. Kami mempertahankan keadaan formasi roh bela diri untuk menyerap kekuatan roh bela diri. Kali ini kita akan menggabungkan kekuatan semua orang dan melihat apakah kita bisa masuk lebih dalam. Pemakaman jiwa berkata, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan meraih batu jiwa bela diri di dinding batu. Untuk menyerap kekuatan roh, mereka harus menggali batu roh dari dinding batu. Namun, kali ini, sesuatu yang aneh terjadi, ketika telapak pemakaman jiwa bersentuhan dengan batu jiwa bela diri, batu jiwa bela diri yang tumbuh di dinding batu tampak menjadi transparan tiba-tiba, membuat telapak pemakaman jiwa langsung keluar dari batu jiwa. Menembus masa lalu. Dengan perubahan mendadak ini, kedelapan orang dalam garis keturunan roh bela diri tercengang, dan mereka menatap kosong pada potongan batu jiwa bela diri yang bersentuhan dengan pemakaman jiwa, menunjukkan ekspresi takjub. Segera, dia mengulangi teknik lama penguburan jiwa, dan terus menjangkau dan mengambil batu jiwa bela diri. Hasilnya sama seperti terakhir kali. Setelah melemparkan susunan jiwa bela diri, dia dan batu jiwa bela diri tampaknya menjadi dua. Waktu dan ruang yang berbeda, sama sekali tidak ada kontak antara keduanya. Anda dapat melihatnya, tetapi Anda tidak dapat memodelkannya, dan batu roh tampaknya telah menjadi objek ilusi. Selanjutnya, pemakaman jiwa mengubah posisi dan meraih batu jiwa bela diri kedua dengan telapak tangannya. Dia mengubah posisi di gua dan menyentuh semua batu jiwa bela diri yang terbuka. Akibatnya, jiwa-jiwa bela diri ini batu itu tidak bisa disentuh sama sekali. Hentikan formasi roh. Teriak pemakaman jiwa, beberapa orang segera berhenti menjalankan formasi roh, dan kemudian menyentuh batu roh lagi. Kali ini, batu roh yang tertanam di dinding batu dengan mudah ditangkap di tangan pemakaman jiwa. Sepertinya keadaan pembentukan roh, kita bisa mengabaikan rintangan dari batu roh. Gumam Pemakaman Jiwa Mendengar ini, mata anggota lain dari garis wuhun menyala, dan Suki tidak sabar untuk berbicara, jadi, bisakah kita mengandalkan formasi wuhun untuk melewati rintangan urat batu wuhun dan langsung pergi ke bagian terdalam? Mungkin, kita bisa mencoba menjelajahi inti gunung wuhun. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita coba dengan cepat. Kata King San, terlihat tidak sabar. Selanjutnya, beberapa orang membentuk formasi semangat bela diri lagi, dan kemudian menabrak langsung ke dinding batu dalam keadaan formasi semangat bela diri. Ketika mereka pertama kali bersentuhan dengan dinding batu, semua orang diam-diam berbaur dan menghilang ke dalam gua dalam sekejap. Dalam formasi batuan, Jian Chen dan yang lainnya mempertahankan keadaan formasi roh dan bergerak menuju kedalaman. Mata mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan di formasi batu, dan mereka menemukan batu roh yang tersebar di seluruh itu. Batu roh ini ukurannya bervariasi, tetapi semakin dalam tempatnya, semakin besar batu rohnya, dan semakin murni kekuatan roh yang terkandung di dalamnya. Beberapa dari mereka terus berjalan dengan kecepatan berjalan dengan hati-hati dan hati-hati, dengan sepasang mata terus-menerus melihat sekeliling, dan wajah semua orang penuh kejutan. Kemampuan seperti itu sehingga mereka hampir melarikan diri melalui dinding terlalu umum di dunia suci, selama mereka adalah pejuang dengan tingkat kultivasi tertentu, mereka hampir dapat melakukannya. Tapi di sini adalah Gunung Wuhun, mereka tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu untuk bisa berpindah antar batu Wuhun dengan begitu bebas. Yang paling penting adalah mereka dapat melakukan perjalanan dengan bebas di kedalaman urat batu Wuhun, yang berarti mereka akan lebih jauh menjelajahi Gunung Wuhun. Sekelompok delapan orang bergerak perlahan, dan segera melampaui kedalaman dua kaki, jarak yang bahkan belum pernah dicapai oleh penguburan jiwa sebelumnya. Batu roh yang muncul di depan mereka semakin besar, dan kualitasnya semakin tinggi. Namun, mereka masih tidak berhenti, dan mereka masih bergerak lebih dalam. Sepuluh kaki. Dua puluh kaki. Lima puluh kaki. Segera, delapan dari mereka telah menembus kekisaran tujuh puluh kaki. Dibandingkan dengan dunia luar, batu roh dari kedalaman ini telah membentuk perubahan kualitatif, yang merupakan semacam lompatan dengan urutan yang sama. Namun, ketika mereka mencapai kedalaman seperti itu, mereka semua merasakan perlawanan yang hebat, yang datang dari segala arah, sehingga setiap langkah yang mereka ambil membutuhkan lebih banyak usaha daripada sebelumnya. Dan semakin dalam Anda pergi, semakin besar perlawanan. Akhirnya, delapan dari mereka berhenti ketika mereka mencapai jarak ratusan meter, melihat mereka pada saat ini, mereka melihat bahwa mereka semua ditutupi dengan butiran keringat halus di dahi mereka, dan wajah mereka pucat. Berdiri dalam jarak seratus kaki, mereka merasakan perlawanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jarak ini sudah menjadi batas yang bisa mereka capai, dan mereka tidak bisa lagi bergerak maju. Melihat area di depan mereka yang berubah menjadi ungu tua, dan aku tidak tahu seberapa dalam pembuluh darah batu roh itu, semuanya terdiam. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat mencapai yang terdalam. Jika kita ingin pergi ke yang terdalam, hanya ada dua cara. Pertama, tunggu keturunan ke sembilan muncul. Kedua, yaitu membiarkan kekuatan kita berdelapan mencapai puncak dalam sejarah, satu Taizun, dan tujuh Taishi Rilem Jiu Xiong Tian. Jian Chen berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit penyesalan di hatinya. Chaotic Sword God Chapter 3410, Close Door Practice Mendengar kata-kata Jian Chen, pemakaman jiwa tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, jangan katakan itu Taizun, bahkan jika itu sembilan surga dari alam awal tertinggi, itu adalah alam di luar garis keturunan wuhun kita. Meskipun basis kultivasi master telah memasuki tingkat alam awal tertinggi, wilayahnya masih berada di sembilan surga dari alam awal primordial. Dalam hal ini, itu tidak boleh disebut awal tertinggi dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, bahkan jika kita basis kultivasi kita dapat mengandalkan kultivasi keras selama bertahun-tahun, sehingga basis kultivasi kita akhirnya dapat mencapai tingkat sembilan surga dari alam awal tertinggi, tetapi alam kita akan mandek dan akan selalu terjebak di sembilan surga dunia. Alam awal primordial, cujian juga menghela nafas. Suara, hambatan terbesar yang dihadapi garis keturunan seni bela diri saat ini adalah masalah yang tidak dapat ditembus oleh alam. Mungkinkah jika kita memahami hukum lain, kita tidak bisa membuat alam menerobos ke alam awal? Jian Chen bertanya. Cujian menggelengkan kepalanya, tidak ada hukum yang berlaku. Selain itu, tidak ada cara untuk mengubah status quo. Jika tidak, nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya dari garis keturunan seni bela diri kita sudah lama mengambil jalan yang berbeda. Tentu saja, kecuali kita menunggu keturunan ke sembilan dari garis keturunan seni bela diri kita muncul. Satu-satunya hal yang kita tahu yang dapat mengubah status quo dari garis keturunan seni bela diri adalah bahwa hanya sembilan keturunan yang telah berkumpul. Jian Chen terdiam. Dia telah mendengar terlalu banyak tentang legenda sembilan keturunan besar. Pengumpulan sembilan keturunan besar memang bisa membuat semangat bela diri melompat melalui gerbang naga dan benar-benar mengubah nasibnya sendiri. Di antara mereka, basis kultifasi dari garis keturunan seni bela diri dapat mengabaikan batasan ranah dan langsung memasuki ranah awal. Pada masa itu, Taizun Tau Kuno mengatakan bahwa alasan mengapa pembuluh darah kita tidak dapat ditembus adalah karena terhalang oleh dao besar. Sekarang tampaknya itu benar. Sebagian besar penggagas semua ini adalah tangan besar. Diringkas oleh 3.000 hukum. Saya pikir, maka karena itu seharusnya menjadi jalan surga yang sebenarnya, kata Yue Chow dengan ekspresi rumit. Memikirkan tangan besar yang diringkas oleh 3.000 hukum, termasuk Jian Chen, semua orang di garis keturunan seni bela diri merasa tidak berdaya. Menguasai satu dao besar sudah menjadi makhluk tertinggi di satu dunia, dan benar-benar menakutkan untuk menguasai empat dao besar sampai tingkat seperti itu. Oke, semuanya, jangan pikirkan ini, meskipun saya tidak tahu mengapa Tian Dao secara pribadi menembak untuk membunuh Wu Hun Taizun, tetapi setidaknya satu hal yang pasti, yaitu, garis keturunan kami telah melahirkan orang yang kuat seperti Wu Hun Taizun. Hanya berdiri di ketinggian ini yang dapat menarik perhatian Dao Surgawi, jika tidak, kita tidak perlu khawatir. Pemakaman jiwa tiba-tiba membuka mulutnya, dan kata-katanya membuat semua orang keluar dari emosi mereka yang tertekan. Kakak benar. Kecuali jika kamu cukup kuat untuk berada di level tertentu, setidaknya kamu harus menjadi eksistensi di level Taizun, jika tidak, itu tidak akan menarik perhatian Dao Surgawi sama sekali. Sekarang, itu hanya kekhawatiran yang tidak berdasar, kata Yun Ziting. Beberapa saudara senior, kualitas batu roh di sini belum pernah terlihat sebelumnya. Mari kita cari cara untuk melihat bagaimana kita bisa berkultivasi di tempat ini. Jika kita bisa berkultivasi di sini, kecepatannya setidaknya akan lebih cepat daripada di luar. Uluhan kali. King Shan berkata, posisinya saat ini telah mencapai kedalaman 100 meter, kemurnian batu roh pada kedalaman ini sangat menakjubkan, melihat mata King Shan tidak bisa tidak bersinar dengan lampu hijau. Jian Chen juga sedikit tergerak. Sekarang Taizun Luo Tian selalu memantau alam suci. Bahkan jika dia memiliki escape god armor dan topeng dari ilusori Demon Rache, dia tidak akan berani keluar dengan mudah. Karena itu, ketika dia datang ke Gunung Wuhan kali ini, dia mengolah kekuatan Wuhan di sini. Jika Anda dapat mengolah kekuatan roh Anda dalam jarak 100 meter dari batu roh, maka Anda tidak perlu memikirkannya, kemajuannya juga luar biasa. Tetapi masalah terbesar saat ini adalah bahwa setelah mereka membentuk formasi roh, batu roh itu seperti keberadaan transparan bagi mereka, mereka dapat melihatnya, tetapi tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, dalam situasi ini, mereka tidak dapat menggali batu roh sama sekali. Namun, mengingat situasi mereka saat ini, mereka benar-benar tidak berani mencobanya dengan mudah, karena tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensi seperti apa yang akan mereka hadapi. Jika salah satu gagal, dia bisa mengubur dirinya hidup-hidup. Mari kita abaikan penggalian batu roh, simpan saja formasi roh dan lihat apakah kita bisa langsung menyerap kekuatan roh terdekat, kata pemakaman jiwa. Mendengar ini, berapa banyak orang dalam garis keturunan roh bela diri yang saling memandang dan mempertahankan formasi seni bela diri. Mereka belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Karena arrai besar roh bela diri selalu digunakan oleh mereka untuk melawan musuh yang kuat, tidak ada yang pernah berpikir tentang kultivasi. Mereka melakukan apa yang mereka pikirkan, selanjutnya, delapan dari mereka terus mempertahankan keadaan formasi roh bela diri. Tapi segera, termasuk pemakaman jiwa, semua orang membuka mata mereka dengan perasaan tidak berdaya, dan mereka tidak dapat menyerap kekuatan jiwa bela diri apapun. Metode tinggal di sini untuk berkultivasi tidak akan berhasil. Sepertinya kita masih harus pergi keluar dan menggali batu roh sesuai aturan, kata Suki dengan wajah kecewa. Pada saat ini, Jian Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Cahaya terang melintas di matanya, dia sedikit ragu, dan kemudian menutup matanya dengan tegas. Namun, setelah beberapa napas, di nadi batu jiwa bela diri sedalam seratus kaki, aliran kekuatan jiwa bela diri murni tiba-tiba datang dari segala arah, dan mereka semua berkumpul menuju Jian Chen. Pada akhirnya, semua kekuatan roh bela diri sepenuhnya diserap oleh Jian Chen. Saudara muda delapan, bisakah kamu berkultivasi? Tujuh orang dalam garis keturunan roh bela diri segera menyadari perubahan dalam kekuatan roh bela diri mereka, dan mereka mengalihkan pandangan mereka ke Jian Chen, menunjukkan ekspresi terkejut. Jian Chen berhenti menyerap kekuatan roh bela diri, dia perlahan membuka matanya, dan matanya menunjukkan sentuhan kegembiraan. Beberapa saudara dan saudari, Anda melepaskan latihan sebelumnya dan menggunakan dao untuk penghakiman suci, dao untuk penghakiman suci. Metode ini memungkinkan kita untuk menyerap kekuatan roh bela diri disini tanpa halangan apapun. Mendengar ini, mata pemakaman jiwa dipenuhi dengan kegembiraan, dan tanpa ragu-ragu, mereka mulai mengolah dao besar hingga penghakiman suci. Penghakiman suci dao agung awalnya diperoleh oleh Jian Chen dari Menara Cahaya Suci di Kuil Cahaya. Ini adalah latihan yang dipraktikan Wuhun Taizun saat itu. Setelah jatuhnya Wuhun Taizun, metode latihan tingkat Taizun ini adalah yang pertama waktu itu telah menyebar di garis keturunan seni bela diri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Jian Chen dan yang lainnya adalah satu-satunya yang telah mengembangkan penghakiman suci dao agung sejak Wuhun Taizun. Mungkin mantan garis keturunan jiwa bela diri telah menemukan cara untuk melakukan perjalanan melalui batu jiwa bela diri dengan formasi jiwa bela diri, tetapi mereka tidak memiliki dao besar dan seni suci. Tanpa teknik kultifasi tingkat Taizun ini, itu berarti bahwa bahkan jika garis keturunan roh bela diri sebelumnya bisa masuk melalui formasi roh bela diri, tidak ada cara untuk menyerap kekuatan roh bela diri di sini. Selanjutnya, delapan dari mereka mempertahankan formasi roh seolah-olah tubuh mereka terintegrasi dengan batu roh dan mulai menyerap kekuatan roh dari kedalaman batu roh. Segera, badai energi meletus di kedalaman tambang batu roh. Delapan keturunan dari garis keturunan roh bela diri berkumpul bersama, dan pada saat yang sama, mereka mengolah jalan untuk menyerap kekuatan roh bela diri. Pada saat ini, pusaran energi besar terbentuk di posisi di mana delapan dari mereka berada, dan energi bahkan lebih halus daripada area luar. Kekuatan jiwa bela diri yang berkali-kali lebih murni diserap oleh mereka dengan gila. Jian Chen memulai retret jangka panjang di Gunung Wuhun dan menghabiskan seluruh waktunya untuk meningkatkan kekuatan Wuhunnya. Selama periode ini, dia juga keluar sekali, ke daerah formasi batuan di luar Gunung Wuhun, dan menyatakan kepada Yang Mulia Feng bahwa dia ingin mundur dan berkultivasi di Gunung Wuhun. Yang Mulia Feng secara alami tidak menghentikannya, tetapi dia dengan hati-hati memarahi Fan Jian Chen dan memberitahu Jian Chen untuk tidak meninggalkan Pegunungan Wuhun dengan mudah, dan kemudian kembali ke Klan Lingsian sendirian. Namun, meskipun dia berada di Klan Lingsian, dia selalu khawatir tentang setiap gerakan di dekat Gunung Wuhun. Jelas, dia masih sedikit khawatir tentang Jian Chen.